Intro Presiden China Xin Jinping berkunjung ke Rusia melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Xin Jinping dan Vladimir Putin mengucapkan selamat tinggal yang hangat saat pertemuan dua hari mereka berakhir dengan pemimpin China mengatakan mereka mendorong perubahan geopolitik di seluruh dunia Pertemuan kedua pemimpin raksasa saat ini juga mendapat dukungan dari warga China terutama penambang Picoin Kedua pemimpin menyerukan dialog yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan krisis Ukraina Dengan Xin mengakui, Bridging dan Moskow telah menandatangani perjanjian yang membawa hubungan mereka ke era baru kerjasama Kunjungan Presiden China ke Moskow terjadi beberapa hari setelah Pengadilan Kriminal Internasional ATSC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas kejahatan perang serangan ke Ukraina Putin mengatakan, proposal China untuk mengakhiri konflik dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian damai, tetapi Barat dan Kyiv belum siap Amerika Serikat menolak rencana perdamaian China dan mengatakan pengincatan senjata untuk kerjasama lain di bidang ekonomi ekspor-import untuk pembayaran sudah tidak lagi menggunakan dolar Amerika tetapi akan coba menggunakan mata uang kripto atau biskoin bahkan negara sekutu segi empat China Saudi Arabia, Iran, dan Rusia akan membuat stable coin yang akan didukung oleh emas batangan Iran, dan Rusia juga sudah membahas tentang pembayaran migas ataupun transaksi ekspor-import mereka sepakat tidak lagi menggunakan dolar Amerika rencana mereka membuat stable coin kripto yang didukung oleh emas tentunya dolar sudah mulai terancam punah untuk digunakan sebagai patokan mata uang global dunia Apalagi sejak jatuhnya bank-bank Amerika baru-baru ini berdampak buruk terhadap kepercayaan investor terhadap dolar Amerika Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan kepada Putin bahwa Amerika Serikat harus ditinggalkan di dunia perdagangan global Saudi Arabia dan Iran sudah membahas tentang hal itu sebelumnya Walaupun sebelumnya dampak dari pemakaian pembayaran menggunakan kripto membuat rubel terjatuh, tetapi peluang menggunakan mata uang kripto sebagai langkah meninggalkan dolar tentunya didukung Putin Bitcoin masih banyak digunakan sebagai alat pembayaran aman antar negara walaupun masih terdapat kekurangan dari teknologi tersebut Terutama setelah bangkrutnya Silicon Valley Bank dan Bank Amerika lainnya beberapa hari ini membuat sulitnya pembelian Bitcoin on SRAMS Tetapi saat ini investor dan warga China, Rusia dan Saudi Arabia mempercayai mata uang kripto pinnetwork garapan dari Dr. Nikolas Kokalis dan istrinya Chandi Alfen Mata uang kripto pinnetwork inilah yang bisa menyempurnakan kekurangan dari Bitcoin dan diyakini bisa stabilkan kekacauan ekonomi dunia saat ini terhadap mata uang kartal dolar Amerika Hal ini banyak membuat investor dan pelaku bisnis dunia beralih Bitcoin dan emas sebagai investasi aman saat ini dibanding keperbankan Oleh karena itu, mata uang kripto pinnetwork saat ini banyak dilirik dunia dan diharapkan segera bisa membuka jaringannya untuk menyempurnakan kekurangan dari aset emas dan Bitcoin Walaupun pinnetwork tidak didukung oleh emas batangan tetapi keberadaan dan keunggulannya lebih dari emas maupun berlian Dari 130 negara aktif penambang coin P, saat ini sudah lebih dari 45 juta penambang coin ini terlebih kalau petinggi China, Rusia, dan Saudi Arabia mengabdopsi Bitcoin Maka tentunya para perintis akan menjadi miliader Peluang keberhasilan pinnetwork di Sinyalir sudah berada di ambang pintu Dari segi ekologi, utilitas, dan ekosistem dari Bitcoin sudah sangat kuat sehingga revolusi mata uang dunia sudah tiba saatnya Terima kasih telah menonton!